Kasus tewasnya seorang bocah kelas 2 sekolah dasar, bernama Gian, yang tertimpa tembok Masjid Raya Lubuk Minturun, Kota Padang, masih terus berlanjut. Meski keluarga korban dengan pelaku sudah menyatakan damai secara kekeluargaan dan laporan polisi telah dicabut, namun polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Orang tua korban telah mengikhlaskan kepergian anaknya. Bocah yang masih berusia 8 tahun itu, kesehariannya sangat periang, rajin mengaji, dan salat. Sebelum kejadian yang merenggut nyawanya itu, Gian sempat menunjukkan sifat berbeda dari biasanya. Sebelum meninggalnya sempat, buat kenangan-kenangan sama kami di kontrakan. Apa itu, kak? Minta mandiin, suapin makan, garut-garut kaki, garut punggung, minta jajan, minta temanin pipis. Keputusan untuk berdamai dipilih oleh kedua belah pihak, karena masih terpaut hubungan keluarga. Kemarin waktu maghrib, seluruh keluarganya sudah datang untuk meminta memaafkan, dan saya sebagai kakek dari korban sudah saya maafkan. Termasuk keluarga juga di kampung ini, karena bapaknya waktu muda-muda sama saya juga, dan kakeknya si pelaku juga sama saya juga. Saya sebagai warga di sini, saya akan memberikan yang terbaik juga untuk si pelaku itu. Sebelumnya pelaku berinisial MH, dan berusia 13 tahun, pelajar sekolah menengah pertama di kota Padang, telah diperiksa intensif di unit Laka Lantas Polresta Padang, dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi belum menghentikan perkara tersebut, karena masih melakukan penyidikan. Kita sedang melakukan proses penyidikan terhadap perkara. Dalam perjalanannya nanti, kalaupun memang terjadi upaya perdamaian, silakan, karena memang si pelaku juga masih anak di bawah umur, tentu kita kedepankan upaya diversi. Tapi sementara, sampai saat ini, kami belum menerima secara resmi pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak. Dikarenakan korban anak di bawah umur, dan pelaku juga berstatus anak berkonflik dengan hukum, maka perkaranya bisa diselesaikan dengan cara diversi. Namun polisi hingga Sabtu lalu belum menerima pernyataan damai dari kedua belah pihak. Polisi menjelaskan, kasus yang menewaskan korban bukan delik aduan, namun laporan polisi model A. Pelaku bisa dijerat dengan pasal 359 KUHP, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Alfie melaporkan dari Padang